selamat menikmati 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 11 selamat menikmati 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 Artinya dia juga sebenarnya orang yang mencoba-coba. Lalu apa yang kemudian dia pelajari? Ada yang tidak baik pada soal itu. Yang tidak baik ini mustinya kita menyiapkan. Kita itu siapa ya? Knausis, konseling itu mencari. Jadi kalau mencari konseling untuk memberikan satu nasihat, ilmu kita harus lebih baik satu malam. Pak Guru ini ilmunya lebih pinter dari kamu, itu cuma satu malam saja. Jadi pagi hari sebelum mengajar, satu malam dia sudah belajar dulu, jadi Pak ditanya setiap tahun sebelum itu. Dan rahasianya ini. Tapi tidak rahasia sih, itu sama juga. Anak pun sekarang sudah lebih pinter dari itu. Dia bisa buka internet setiap saat, ya kan? Terus kemudian dia buka gadget semuanya. Dan orang bisa berkomunikasi dengan siapapun untuk melakukan itu. Jadi kadang-kadang Pak Gurunya, Pak Gurunya bisa lewat dengan murid. Maka saya mau cerita saja, hati-hati ke dalam usia pertumbuhan ini terhadap perubahan lingkungan yang luar biasa. Soal seks bebas, soal narkotika, soal minuman keras, soal sejarah adik, yang sekarang ini luar biasa masuk ke sekolah-sekolah. Orang nggak sadar. Biasanya mau nanya coba-coba. Begitu nyoba sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Pada saat itu sebenarnya dia sudah mulai agak ada keinginan lagi. Nah, yang mulai ketagihan yang menarikkan. Dia bisa jual jadi perilaku gurunya muncul. Mencuri, biasanya kalau sudah mereka ketagihan itu, apapun dia ambil untuk dijual mendapatkan. Kalau sudah seperti ini, sudah masa depannya ini sudah madesu. Sudah masa depan surat. Saya ingin teman-teman yang dari AS dan ASNB ini membatalkan programnya positif. Ada musiknya? Main musik. Olahraga? Main olahraga. Malin Gubernur memberikan 300 penghargaan terhadap usiswa guru luar biasa. Ada antaris biasa yang tanya, saya tanya, kamu juara apa? Saya juara olimpiade matematika. Bagaimana kamu juara di Filipi? Anda istilah. Lalu ada perumahan suaranya bagus banget. Dia itu nanya itu. Sebelah di Solo, bahkan pada saat itu, saya tanya, kamu setelah apa? Saya setelah itu. Karena dia berasemkan. Dan dia inklusif karena bergabung dengan yang umum. Suaranya bagus banget, dan selalu menjadi juara. Setelahnya, matanya itu saya masih bergabung. Tapi dia tidak tahu yang masih bergabung itu. Setelah itu diisi yang sama, yang memimpin kamu tahu kan, tapi yang masih bergabung. Tentang, dan dia mau berpura-pura. Langsung nangis. Waaaaa. Geruh-geruh. Ada saat lagi, dia menyangkut. Aku menurut saya ini, para kira-kira kamu. Saya siap bilang, carikan dia siswa dia, untuk sekolah. Harapan saya kemudian, ini juga nangis. Untuk menjadi orang yang berprestasi. Berprestasi itu, ketika kita hal yang ikat, terus kita umumkan, mana SMP, yang saya selamat tembanya, perlahian pelajar, kita selalu berbicara, seolah-olah generasi, mungkin itu diganti semua, selalu. Terima kasih.